selamat pagi selamat datang kembali di channel saya adis dianggraney nah pagi ini aku mau ke kantor jadi aku mau kasih lihat kalian atau gimana sih aku pergi ke kantor dari rumah nah biasanya kalau pagi aku minum teh Aaron sih yang bikinin teh aku ini makasih sayang terus kirana udah makan aku selalu turun paling belakangan karena harus pagi itu aku biasanya pakein baju kirana dulu baru aku dandar setelah kirana beres aku gak sarapan karena sudah lama banget aku intermittent fasting berhenti makan jam 7 terus aku makan lagi jam 11, setengah 12 jadi aku skip breakfast aku minum teh dulu nah kalau pagi hari ini selasa biasanya aku ke kantor hari senin karena kemarin hibur pascah jadi aku pergi ke kantor hari selasa kirana ini kemarin bikin cupcakes jadi dia pagi-pagi makan cupcakes gimana nih gak apa-apa ya sekali-kali nah kalau pagi aku siapin biasanya aku siapin udah dari malam tas untuk kirana ke rumah omanya atau ke sekolah hari ini dia pergi ke rumah oma pakein ganti ada susu kalau dia mau istirahat siang terus ini snoop ya sweet chocolate buat dia snacking aku simpen di tas nahi tas aku udah siap udah disiapin dari kemarin tas laptop nanti aku kasih lihat gimana perjalanan aku ke kantor dari rumah ke stasiun dulu sekitar 3 menitan naik mobil kalau lagi summer aku suka naik sepeda tapi kalau lagi dingin gini minta antar errands aja ke stasiun dari stasiun aku naik kereta kecil atau sprinter sampai utreh nanti di utreh aku ganti kereta pake intercity kita berangkat ya sekarang di atas mobil basah kemarin ada selju tuh lihat masih ada sedikit sisa snowflakesnya hari ini dingin 4 derajat masuk mobil korus di stasiun kulit aku pergi sekitar 10 menitan lagi oke let's go kirana hari ini berontak gak mau pake rock jadi dia cuman pake legging tanpa rock terserah dia aja ya 3 natures oke kita berangkat lukeran aku sudah parkir tapi masih ada waktu jadi aku masih bisa mami tatu sama kirana sampai di stasiun Helder Malser lagi ada pembangunan aku cari tempat yang sepik aku sudah selesai jump back supaya nyekes aja pastinya bawa sanitizer dan ayo selamat menikmati 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 dari waktu sekitar enam tujuh menitan makasih lihat stasiun utrasetral ini banyak pertemuan yang masih tutup karena masih partially lock down restoran itu cuman boleh take away aja selamat menikmati Dari kereta ini sampai kantong itu hanya sekitar 15 menit Belakang itu keretanya tersebut Tetap belum datang Nah, gue sampai di stasiun Amstel Gue habis pasang vlogging kit Orang-orang liatin I don't care Gue tuh orang yang niat Nih, sekarang aku mau check out Terbangnya Gue tuh orang yang niat guys Jadi gue gak peduli orang nyangkain gue mau main Gue bawa vlogging kit ke kantor Aku kasih lihat ya Sekarang udah boleh buka masker Karena udah di tempat terbuka Aku kasih lihat Ini adalah Amstel Station Nah, itu stasiun Amstel Station Dan gedung tinggi itu Adalah Rembrandt Tower Itu tempat Dimana kantorku berada Jadi Rembrandt Tower adalah gedung yang paling tinggi di Amsterdam Asli, ini turun salju lagi Kelihatan gak sih? Tuh Turun salju lagi Gimana nih? Gak apa-apa sih Gak begitu dingin sekarang Kalau gak di bawah nol sebenarnya Still care Bearable for me Itu dia Rembrandt Tower Gati-gati Karena sekarang jalan Oke Mungkin mesti pakai masker lagi Oke We're in Morning I wanna say hi to you No I'm filming I'm filming myself I'm filming myself I'm starting to make a vlog Oh, really? Yeah 3 hari lalu So, yeah I just wanna show The people Where I work and everything I'm not filming you Unless you want it to be No Okay Bye Bye Going inside This is Rembrandt Tower Itu ada cafe disana Masuk ke lift Okay Tadaa Di gedung harus pakai masker Nanti di kantor Kalau duduk Gak usah pakai masker Tapi sekarang kantorku lagi tutup ya Jadi gak ada orang sebenarnya Masker Nah, ini dia Kantorku Lantai 7 6 Dan 5 Aku gak bikin film ya Soalnya Gak boleh Karena ada polisi Dari luar aja Itu dia Dan kantornya emang Lagi tutup I'm going home But my colleagues Doesn't wanna be In this video I don't know I don't know What time is it? 3.30 Time to go home I shouldn't be What? Ah, seriously? I'm stuck Okay, I have to go to the other one Why is it happening When I'm recording? I have to go through this Aku harus pergi lewat sini Karena aku kekunci Cantik, I'm sorry I'm The only time Kali-kalinya aku mau Bikin film Aku stuck Di pintu Yes Can you please get me out? Thank you The only time I'm filming And it doesn't work Jesus Thank you Bye It's still snowing Masih salju So, kalau di jalan It's a That's Irwin Nah, kalau lagi di luar Kita boleh lepas masker Nah, kalau lagi tunggu Kartanya datang Sekarang masih jam setengah Tapi aku pulang Dan terusin kerja di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai rumah Nanti dijemput lagi Sama Aaron Kirana dijemput Sama Papanya tadi Kita berdua Jemput Kirana Dari rumah Dan masih aneh Dari kemarin Udaranya Atau cuacanya Bermatahari Tapi Turun salju Jadi Kirana main-main Ketanya Halo, ada orang Di dalam rumah? Nggak ada lah Kita semua di sini Hai, Kirana Kangen mama Kangen mama Nggak, Kirana? Halo Ah, dia nggak denger Kangen mama Nggak? Seharian nggak ketemu mama Halo Jadi Kalau orang-orang itu Jam segini udah santai Aku masih Belum selesai kerjaannya Karena sekarang Aku harus Siapin Makan Makan malem Kita makan malemnya Di sini Jam 5 Udah apa? Oh Aku pesen ini Udah sampai Udah di install Sama errands Bagus Lemari untuk dibawa TV Bagus ya Aku pesen dari minggu lalu Baru sampai sekarang Kita masih Bikin Banyak perubahan Di ruang tamu Aku pengennya Aku ganti furniture ini Sama yang Industrial Cuman Ya harus One step at a time I'm gonna do my call up session Oke Dia masih harus kerja What time do you wanna have dinner? Sayang Sayang Saya mau makan dinner 6 Oke Enes mau makan jam 6 Katanya Kita punya Namanya Salad day Itu harusnya Setiap Senin Salad day Tapi karena kemarin Kita udah cheating Kita makan Montong sayur Sambal godok Karena Papanya errands Atau Papanya kilonan Juga mau makan Sama kita Oke sayang Oke I'm back Nah sekarang aku mau prepare Salad yang gampang aja Ini aku Begini soalnya Malas Pindahin handphone Ke tripod Yang proper Jadi aku sekarang Mau bikin Salad Biasanya Aku beli Salad mix Yang udah jadi Udah dipotong-potong Maksudnya Udah bersih Tinggal dimasukin Sini Aku paling suka Ini Blood Sela Namanya Daun yang Ini si blood Sela Kayak gini Nih Kalau karena Sukanya Rucola mix Jadi kita akan Campur semuanya Supaya kita berdua Happy Terus lauknya Aku cuma Masukin Ayam Tanpa Ayam Paha ayam Tanpa tulang Aku masukin ke oven Kasih bumbu Ini Bumbu ini Aku beli dulu Di Slovenia Enak nih Buat bikin ayam Grill Atau Ayam yang di oven Alright Aku buka Masukin Saladnya Aku udah cuci tangan ya Aku biasanya Potong kecil-kecil Lagi Supaya makannya Nggak repot Nah ini Yang tadi aku bilang Namanya Blood Slug So Nggak kecil-kecil Aku tambahin Tomat Ini aku akan Potong-potong Aku akan potong kecil-kecil Supaya Gampang aja Makannya Aku cobain Satu Hmm Lumayan Oke Karena mixnya Banyak Jadi Hmm Tomat Kalau di Belanda Aku carinya yang Snoop Tomaten Jadi Manis Banget Memang Tomat Terus Eran suka banget Pake pesto Jadi aku tambahin pesto Dua sendok 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 Kecil Sendok teh Terus Aku tambahin White cheese Yang udah ada Olive oilnya Sudah ada minyak Daitun ya Jadi Ini masih baru Susah banget Bukanya Eh This Ah Made it Yeay Aku masukin Sedikit Olive oil Kasih Kejunya Cukup Sukaannya Kirana Mozzarella Luar kebici aja Mozzarella Plup Ya Lalu Aku tambahin Sedikit Lagi Olive oil Karena Kalau Lebih Basah Lebih enak Sedikit Balsamic vinegar Ups Sedikit aja Terus Sambahin Garam Dan Merica Sama merica Black pepper Sama gak sih Sama merica Chef Abal-abal Habis itu Aku ambil Tendok kayu Aduk-aduk Kalau salat itu Intinya adalah It has to be mixed Well Harus diaduk Sampai Rata Baru enak Aku akan Tambahin Tuna Ini juga ada Olive oilnya Jadi Jadi Masah Enak So Tuna Aku aduk Suka hati ya Kalau mau Banyak Boleh Kalau mau sedikit Boleh Itu deh Sudah jadi Salatku Oke Simpen di meja Salat pepper Aku bawa juga Kesini Terus Aku siapin Alas makan Kebanyakan Mas Kebanyakan Mas Kebanyakan Mas Minum Akan haus Nah Baru Aku sekarang Bisa duduk Gitu deh Kalau pulang kerja Sini sayang Aku baru ketemu Kiranya lagi Dia seharian Ada nombor omanya Lama Apa Lama di rumah Oma ya Kapan dulu Mbak Ya Ini Kiranya tuh Pinter Dia gak Gak rewel Kalau mamanya kerja Ya Nah jadi Sampai rumah Aku harus Jadi baik Ceritanya Siapin makanan Masih nunggu Ayamnya Matang Di oven Sambil main Sampai kiranya Sebentar Habis itu Kita makan Sama-sama Puzzle Puzzle Donald Duck Oh Kiranya ajak mama Main apa Puzzle Dia ajak aku main Puzzle Donald Duck Habis itu kita makan Terus kita mandi Habis mandi Ngapain Bapak Seperti yang aku Pernah share Di vlog aku Sebelumnya Kalau Tinggal disini Kerja Ngurus anak Kerja di rumah Sekarang aku pergi ke kantor Sekarang Itu memang Banyak kerjaannya Tapi doable Bisa dikerjain Kebetulan aku Tadi Pulang kantor Lebih cepat ya Memang karena kantornya tutup Aku ke kantor Hanya karena ada proyek yang harus dicek Dan emang gak wajib pergi ke kantor Jadi aku cuman berangkat Jam sembilanan dari rumah Terus pulang setengah empat Nah sekarang udah jam lima lewat 20 menit Kita makan Terus jam lima aku sampai rumah Terus sampai di Helder Malsen Stasiunnya Jemput Kirana ke rumah omanya Terus aku pulang Siapin makanan Sebentar Dan sekarang kita udah mulai makan Setelah itu nanti Kirana aku mandiin Panas Masih panas Tiup dulu ya Kepanasan makanannya Nanti dia aku mandiin Terus jam tujuh Kirana bobo Terus hariku disitu Sudah selesai Biasanya aku Kalau sekarang nih Karena ada hobi baru Aku edit-edit video Untuk Youtube Kalau Enggak ada yang Di edit Aku nonton Netflix Sama Erans Terus yaudah Kita ngeteh Santai-santai aja Begitu deh Keseharianku Kalau masih ke kantor Begini Jadi Gitu deh Repot Tapi Senang ya Bisa Semuanya harus disyukuri Karena Semuanya rejeki Kerjaan rejeki Anak rejeki Punya keluarga rejeki Bisa makan rejeki Jadi harus disyukuri Oke Makasih teman-teman Udah nonton Nanti aku bikin lagi Vlog berikutnya Dan aku ceritain lagi Keseharianku disini Terima kasih Kalau ada yang mau makan Selamat makan Ada yang mau istirahat Selamat istirahat Sampai ketemu Jangan lupa Kalau kamu suka Dan masih mau ngeliat Cerita aku Dan Kirana Dan keluarga aku disini Subscribe ya Dan like Terima kasih Dadah Dadah Bye Bye